Jadi intinya kita dianjurkan mengucapkan salam Mau masuk rumah mengucapkan salam Ketemu orang banyak mengucapkan salam Bagi yang jawab hukumnya Wajib jika satu ketemu, satu Kalau satu ketemu banyak, fardu kifayah Maka dalam forum seperti ini Bapak Ibu tidak wajib menjawab salam Kalau sudah ada yang menjawab Salam Karena hukumnya apa? Fardu kifayah Maka sering saya sampaikan Saya kalau mengisi pengajian atau mengucapkan salam Bukan kebiasaan saya minta untuk diulang Kenapa? Karena kalau minta diulang Seolah-olah menjawab salam disini hukumnya wajib Padahal menjawab salam disitu hukumnya Fardu kifayah Kalau sudah ada yang menjawab salam Itu sudah cukup Justru saya lebih senang ketika Yang menjawab salam tidak semua Itu pertanda jamaahnya sudah paham Kalau hukumnya Fardu kifayah Ya Ya kalau menjawab salam cuma sebagian Karena tidak mengucapkannya itu yang aib Tapi Teripun Baik Baik Kalau kemudian ada ustaz yang Diulang lagi Barangkali dia ingin memberi pendidikan kepada jamaahnya Bahwa menjawab salam itu berpahala Tetapi hukumnya tetap Fardu kifayah Kalau sudah ada yang menjawab Maka gugur bagi yang Yang lain Sehingga tidak Perlu dimarah-marahin yang lainnya Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Sudah dijawab Yang pojok belum itu Kulangi lagi Belum semangat Ya Kalau ini barangkali bukan masalah Pahala bukan masalah hukum Tapi ini namanya ilmu komunikasi masa Ini biasanya da'i panggung Kalau saya ini kan da'i kelas Bukan da'i panggung Da'i kelas itu tidak bisa lucu Nah da'i kelas itu Biasanya ya pegangannya Kitab atau buku Tapi kalau da'i panggung Itu Seperti yang kemarin di Mulyo Dati Yang dimana itu? Semaul Semaul Sudah dua kali Pak ya? Ya Itu namanya Yang seperti itu model da'i Da'i panggung Kalau yang seperti ini da'i Kelas Itu beda Untuk da'i panggung Itu memang orang-orang yang dia Mampu menguasai komunikasi Masa Kalau saya Dihadapkan di lapangan begitu Saya tidak mampu menguasai komunikasi masa Itu jama'ah Manya pasti ngobrol semuanya Ngobrol sendiri Ya Karena tidak punya kemampuan komunikasi Masa untuk mengkondisikan masa itu tidak punya Iya Saya pernah dulu Di Keretek itu Di BCM kan ada Pengajian malam setunan Yang waktu itu Meninggalnya Pak Selamat itu Nah Jadi beliau itu meninggal Pak dijemput Jadi pas mau ngisi pengajian Di jalan meninggal Nah ketika di jalan meninggal Langsung dibawa ke PKU saat itu Nah Kodor Allah Dari BCM Itu nilpon saya Ini Pak Selamat Meninggal Tolong antum ganti Saya juga ngisi pengajian Pak Pengajianmu Senggulai ganti Ya sudah lah Saya Manut Yang pengajian saya Saya carikan Ganti Saya kemudian Ngisi di sana Nah pas saya ngisi di sana Saya diwanti-wanti oleh teman-teman BCM Jangan bilang Pak Selamat meninggal Nanti geger jama'ah bubar Ya sudah Saya tidak bilang-bilang itu Ya begitu sudah selesai Baru dikasih pengumuman Kalau Pak Selamat Yang harusnya ngisi malam itu wafat Saya pun hadir di situ kan Jangan kaget Loh kok yang ngisi kok beda ini Saya sampaikan Karena Pak Selamat Berhalangan hadir Karena sesuatu dan lain hal Saya tidak bilang meninggal Saya tidak bilang ke rumah sakit Ya Oh sudah diwanti-wanti Tidak boleh ngomong Baik Nah Saya merasakan sekali Ketika Jama'ahnya banyak Seperti itu Ketika saya ngampu Itu terasa Beda Karena biasanya Yang membawakan Bisa cair Bisa Apa Guyon Sementara saya ini kan Sepaneng Nah Itu beda Dan saya sempat Menggantikan Empat kali Untuk yang kedua Saya sudah bilang Pak Jangan Saya yang megang Jama'ah ini Nanti bubar Kalau yang saya yang pegang Saya tidak punya kemampuan Komunikasi Masa Tunjukkan Yang ketiga Saya masih ada lagi Wah Ini kalau dibiarkan Ini bisa habis Nanti jama'ah Ya Kemudian saya sampaikan Saya tidak bisa Saya cukup pegang Jama'ah-jama'ah Yang sudah Biasa rutin ngaji Kalau untuk yang umum Biarkan dipegang Oleh da'i yang Umum Jadi memang Di dalam da'wah pun Juga Perlu Kita bisa Meletakkan orang Sesuai dengan Kadar berpikirnya Da'i juga ada Segmen-segmennya Jadi da'i ada Segmen-segmennya Maka juga Jangan penturkan Da'i Apa Kelas dengan Da'i panggung Ya jelas Beda metode Beda cara Beda segment Bisa jadi Sama yang disampaikan Tapi cara Menyampaikannya Berbeda Baik Termasuk tadi Ketika mengucapkan Salam Kenapa diulang-ulang Supaya Masanya fokus Supaya dia bisa Fokus ke ustadnya Diulang-ulang Supaya perhatian Ya Supaya mendengarkan Itu bagian dari Komunikasi masa Nah saya Tidak mampu itu Saya tidak bisa itu Komunikasi masa Begitu Baik Bapak Ibu Ya 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 terima kasih Ini satu saran yang baik Dari Pak Santo Bahwa Memang juga Seperti tadi Di dalam hal Masa yang besar Itu memang Sudah tepat yang disampaikan oleh Daidai Banggung tadi Kenapa? Karena ini Segmentnya adalah segmen Awam Supaya dia perhatian kepada salam Lebih bagus lagi kalau dia sampaikan Keutamaan menjawab Salam dan sampaikan pula Meskipun ini hukumnya Kalau Anda menjawab salam Mendapatkan pahala Itu sangat bagus sekali Baik Tetapi dalam konteks seperti ini Ini pahamkah? Makanya ketika saya tadi mengucapkan salam Tidak menjawab semua Karena sudah paham Bukan karena tidak mendengarkan lho Tapi karena memang sudah Sudah paham Beripun Pak Iya Atau karena Sampai empeng itu juga bisa Terima kasih telah menonton! selamat menikmati